Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Containeran.id Nah di video kali ini kita akan membahas sebuah produk di suatu pasar ya Yaitu kita akan bahas DC atau desicate coconut atau kelapa parut Baik itu kering ataupun frozen ya teman-teman Ke pasar Hungaria di Eropa Seperti apa pembahasannya, kita tonton sampai akhir ya oke Oke terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dan juga mengklik video ini Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala ITPC Budapest Hungaria Dan juga tim yang telah memberikan laporan ini Sehingga kami dari pihak Containeran.id Kami hanya menceritakan kembali laporan yang diberikan dari ITPC Budapest Hungaria Oke yang pertama kita akan bahas gambaran umum negaranya Negara Hungaria terletak di benua Eropa, lebih tepatnya di Eropa Tengah Eropa Tengah ini sangat menarik karena bisa dijadikan hub Atau penghubung antara Eropa Barat dan juga Eropa Timur Nah menariknya negara Hungaria ini meskipun terdaftar sebagai anggota Uni Eropa pada tahun 2004 Mereka belum mengadopsi Euro sebagai nilai tukarnya Karena mereka berpendapat bahwa pemerintah masih menitikberatkan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Hungaria Menuju market-oriented economy yang nantinya memiliki daya saing di benua Eropa Pada tahun 2021 nilai ekspor dari Indonesia ke Hungaria tercatat sebanyak 152 juta Euro Dimana produk utama ekspornya berupa karet alam dan juga peralatan elektronik Yang kedua kita akan bahas tentang produknya Desicate Coconut merupakan salah satu produk olahan kelapa dalam turunan HS Code 080111 Nah produk ini banyak digunakan sebagai bahan campuran pada industri makanan olahan Seperti permen, puding, kue, aneka biskuit, wafer, dan yang lainnya Kemudian ada dua jenis parutan kelapa atau desicate coconut yang diekspor ke Hungaria Yang pertama dalam bentuk segar atau beku Dan yang kedua adalah yang dikeringkan Untuk jenis kelapa parut yang dikeringkan tersebut Biasanya terdiri dari pilihan tawar atau unsweetened Atau manis sweetened ya teman-teman Dan khusus pasar Hungaria sendiri Jenis kelapa parut yang diinginkan umumnya adalah unsweetened desicate coconut Jadi yang tidak dimaniskan atau tidak diberi tambahan pemanis Nah menurut data di Treadmap pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara pengekspor kedua terbesar desicate coconut Setelah Filipin Kemudian setelah Indonesia ada negara Sri Lanka, Netherlands, Vietnam, dan yang lainnya Sehingga ini menjadi salah satu produk yang sangat potensial Untuk teman-teman bisa kembangkan, inovasikan, dan tawarkan pada dunia bahwa ini produk Indonesia Kemudian yang ketiga kita akan bahas soal ketentuan dan regulasi Secara umum produk Indonesia yang akan diekspor ke Hungaria harus memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa Karena Uni Eropa adalah single market Dimana aturannya satu untuk semua anggota Uni Eropa Begitupun kalau kita berhasil mengekspor ke salah satu negara di Uni Eropa Maka kita akan bisa mengekspor ke negara lainnya secara otomatis Nah ini kita harus perhatikan beberapa ketentuan Untuk mengekspor desicate coconut atau kelapa parut atau DC ya teman-teman ke Uni Eropa Yang pertama adalah soal keamanan makanan dan kontrol kesehatan Menurut Regulation EC no. 178 tahun 2002 Dan juga Regulation 1881 garis miring 2006 Kemudian yang kedua adalah kontaminasi menurut Regulation EC no. 1881 tahun 2006 Yang ketiga adalah komposisi dari European Union Custom Authorities Kemudian yang keempat ada ketentuan penggunaan pesticida menurut Aturan no. 396 tahun 2005 Kemudian yang kelima tentang ketentuan kandungan zat aditif dan buatan Menurut Aturan European Union no. 234 tahun 2001 Yang mengimplementasi Regulasi atau Aturan no. 1331 tahun 2008 Kemudian yang keenam tentang keamanan dan keterlacakan sistem manajemen bahan makanan Menurut Aturan dari BRC Global Standard Food Kemudian International Feature Standard Food Safety System Certification 22000 Dan FSC 22000 Kemudian ada dari Safe Quality Food Program Kemudian yang ketujuh ada Corporate Social Responsibility dari ISO 26000 Kemudian yang kedelapan ada sertifikasi produk berkelanjutan dari Fairtrade Standard Atau Rainforest Chain of Custody Standard Kemudian yang terakhir yang kesembilan adalah tentang pelabelan Menurut Directive 2000 garis ring 13 garis isi Directive 90 garis ring 496 garis isi Regulasi 1924 garis ring 2006 garis ring isi Directive 2005 garis ring 26 garis isi Directive 2007 garis ring 68 garis isi Nah pada tahun 2021 sendiri nilai impor produk HS Code 080111 di Hongaria adalah sebesar 2,1 juta euro Dimana pasokan sebesar 49% adalah berasal dari negara Uni Eropa dengan nilai total impor sebesar 1,4 juta euro Sementara sisanya berasal dari negara non Uni Eropa dengan pasokan sebesar 50,7% atau senilai 1,07 juta euro Kemudian pesaing Indonesia lainnya dari kawasan Asia ada Sri Lanka, Malaysia Meskipun pasar kedua negara tersebut belum sebesar Indonesia namun menjadi pesaing kuat atau calon pesaing kuat yang perlu diperhitungkan Jadi kita harus juga melihat perbandingan dari produk dan juga harga negara pesaing tersebut Sehingga kita bisa properly untuk menentukan dan menawarkan harga dan juga produknya kepada calon buyer kita atau calon customer kita Tentu pesaing utama Indonesia dari kawasan Asia memiliki strategi pemasaran yang hampir mirip Umumnya yang pertama dia melakukan peningkatan kualitas produk DC atau desiccate coconut yang akan diekspor Salah satunya adalah menurunkan kadar pesticida dalam kelapa sehingga dapat diterima oleh negara-negara Uni Eropa Kemudian yang kedua mampu menjamin konsistensi kualitas rasa aroma dan warna sesuai standar Uni Eropa Dan yang ketiga adalah desiccate coconut dari Sri Lanka merupakan jenis yang paling mahal Karena kualitasnya sudah termasuk ke dalam kategori premium quality sehingga menjadi salah satu prioritas pasar di Uni Eropa Selain itu upah buru di Sri Lanka juga tergolong kecil sehingga bisa menawarkan harga yang lebih proper kepada pasar Uni Eropa Kemudian kita juga ada daftar merek pesaing yang bisa teman-teman analisa lebih jauh dan lebih dalam lagi Sehingga kita bisa mengulik ya apa sih yang menjadi rahasia mereka bisa memasarkan produknya di pasar Uni Eropa Nah silahkan teman-teman bisa perhatikan beberapa list berikut ini Kemudian ada beberapa label atau sertifikasi dalam produk desiccate coconut yang beredar di Hongaria Yang pertama adalah halal Kemudian yang kedua adalah logo pertanian non-European Union Kemudian yang ketiga adalah V-Label atau Vegan Label Kemudian yang keempat adalah The Green Dot Kemudian ada beberapa saran dari ITPC Budapest, Hongaria untuk teman-teman bisa menembus pasar Hongaria Ada beberapa salah satunya ya pasti kalian harus berhubungan baik dengan ITPC Budapest Untuk membantu promosi produk desiccate coconut dan juga produk lain ke Hongaria Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama ekspor dengan perusahaan importir Hypermart dan supermarket Kemudian yang ketiga adalah melakukan ekspor atau ekspansi ekspor produk desiccate coconut ke negara perantara ekspor misalnya Jerman dan Belanda Nah teman-teman bisa coba aplikasikan ketiga saran dari ITPC Budapest untuk strategi marketingnya ya atau strategi promosi produknya Oke seperti biasa di akhir video ini kita selalu ada rekomendasi bayar yang diterbitkan oleh ITPC Budapest, Hongaria Teman-teman bisa gunakan rekomendasi bayar ini secara bertanggung jawab, edukasi dulu, siapkan produknya dulu sesuai dengan standar Uni Eropa baru approach ke bayar Kurang lebih seperti itu dan ini dia datanya Nah oke terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir Dan semoga informasi ini membantu kalian untuk bisa lebih aktif lagi dalam mempromosikan produknya ke pasar Uni Eropa Di sini khususnya pasar Hungaria ya teman-teman Oke terima kasih banyak jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang Dan juga saya makin semangat untuk membuat video yang lebih positif lagi Kemudian jangan lupa follow media sosial kita di Instagram Addcontainerun.id dan juga TikTok di addcontainerun.id Nah terima kasih banyak teman-teman kita jumpa lagi di video berikutnya bye Bye